Untuk men-support channel belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe Halo selamat datang di channel belajar bentar, sekarang kita akan belajar bagaimana cara memberikan penomoran otomatis untuk foto, dokumen, ataupun file kalian Tentunya disini kita sudah memiliki foto yang memiliki nama yang berbeda-beda, terdapat title word, dan semacamnya Dan untuk memilikan penomoran otomatis, kalian harus memilih semuanya dari file gambar yang kalian memiliki Dan setelah itu, kalian tinggal menekan klik kanan pada mouse kalian, dan kalian pilih rename Dan setelah itu, kalian tinggal memilih nama apapun yang kalian inginkan, misalkan foto, dan enter Secara otomatis, seluruh foto kalian memiliki urutan Hanya saja, bagaimana jika urutan foto yang terakhir adalah urutan foto yang harusnya diletakkan di awal Sekarang kita ulang kembali Tentunya untuk menentukan urutan pertama dari foto atau file kalian, kalian harus memilihnya terlebih dahulu Tentunya disini kita akan memilih foto dari urutan terakhir atau file Dan setelah itu, kalian pilih semuanya dengan menekan ctrl A Dan setelah itu, kalian juga bisa mengklik kanan pada mouse, dan kalian pilih rename Atau kalian menekan F2 pada keyboard Dan kalian kasih nama kembali foto, seperti ini saja, dan enter Tentunya penomoran otomatis ini juga bisa kalian gunakan pada dokumen kalian Tentunya untuk dokumen yang sekarang, kita sudah langsung memilihnya Tetapi disini, kita akan memilih salah satu file yang menjadi urutan pertama Tentunya caranya adalah dengan memilih file yang kita inginkan Misalkan Yang ini, lorem isum $33 Kalian tekan ctrl pada keyboard Dan tentunya kita pilih dengan mengklik kiri pada mouse Dan setelah itu disini, kalian tentunya akan melihat kotak Itu artinya file kalian telah dipilih Dan kalian pilih kembali dengan menekan tombol ctrl pada keyboard Dan klik kiri pada mouse, seperti ini Jadi kita memilihnya secara dua kali Dan sekarang kita menekan F2 Dan kita berikan nama baru Dok Seperti ini Kita sudahi belajaran kita Terima kasih